Tahun baru terhempas, enggak mati, dibakar api enggak mati, minum air panas beribu-ribu celsius tidak mati, khususnya enggak mati, udah enggak ada mati lagi. Nanti kebalikannya di surga, senangnya luar biasa karena enggak ada mati, karena mati itu ngilangin senang. Hadimuladzat, jadi itulah sebabnya orang kalau lagi senang-senang jangan bicara mati, ini ada ustadz nih, ini ada ustadz kondang, hebat cerama, ada acara kawinan, cerama mati. Kayaknya enggak keberes, nyambung, nyambung. Jadi dia diundang acara perkawinan, hadirin nanti kita mati bakal masuk kuburan, lemes pengantin. Akhirnya enam tahun enggak kepunya anak, enggak gairah, subhanallah ya. Bicara mati itu sudah ngilangin, ini juga makanya kita kalau lagi makan jangan bicara mati. Lagi makan, bicara kematian, enggak semangat makan. Ya benar subhanallah ya. Ya iya, itu dikatakan hadimuladzat, melemburkan kelezatan. Hari kiamat dinamakan kodok, penyelesaian hukum. Ya umul hukum wal pasol, artinya perpisahan antara hak dan batil. Wasayati nanti akan datang nanti awaluma yukdo. Pertama yang disidang di hari kiamat, adima, menyangkut darah. Jadi kita berusaha jangan sampai menumpahkan darah. Ya artinya jangan sampai membuat orang mati lah, membunuh di antara ini. Tidak ada orang di dunia punya emas, punya perak, ya punya duit. Kecuali yang tidak dikeluarkan zakatnya kecuali di sidang di hari kiamat. Sidang, kasusnya sambung. Setiap kali emas itu berhenti dingin. Jadi emas yang dulu dikumpulin di dunia, itu dipanasin di neraka. Lalu ditempelin ke keningnya. Terus pinggang sama punggung. Kok kening ini? Iya waktu dulu di dunia ada orang minta keningnya mengkerut. Biasanya orang pelit begitu. Kalau orang minta, maaf gak ada kening yang kerut. Ini di seterika. Duitnya yang disimpan dilebur. Terus pinggangnya karena dia ngebelakangi. Punggungnya juga dia mundur. Makanya kalau ada orang minta, walaupun kita gak kasih, kalau boleh jangan dibelakangi. Kita ya basa-basi lah, minta maaf. Untuk sekarang lagi belum ada. Insya Allah nanti lagi. Jadi jangan kita kasar. Adapun orang yang minta, jangan dibentak, jangan diusir. Ini berat ya. Berat. Ya Al-Hadis. Itu di hari ukurannya Homsina Al-Fasana. Ukuran hari itu 50 ribu tahun. Sampai di sidang. Ini baru berdiri doang. Baru waktu penungguan. Belum ada persidangan. Jadi baru kumpul di padang masyar. Kalau Allah Ta'ala. Ya iya. Wahu Al-Farq. Ini pemisah. Ya. Putusan perkara. Waisu Filu. Maka.